Pada saat kita ruwet overthinking, yang dilakukan seringkali adalah membiarkan overthinking itu menjadi hanya sebatas overthinking. Iya, betul. Dirasa, dipikir-pikir. Betul, padahal merasakan pikiran itu, lagi-lagi saya harus bilang bahwa pada saat kita overthinking, selesaikan. Dirasak-rasak no sakitnya. Bukan dirasa-rasain loh ya, berbeda. Memikirkan perasaan itu, kita notice. Bahasa Indonesia-nya apa? Kan, orang nasi ngerti. Memperhati. Jangan bosolondo. Bosolondo aku ya orang ngerti. Merasa. Mengamati. Menyadari. Mencatat. Notis kok mencatat. Notis itu mencatat. Jangan ketawa. Senang aku celeng-celeng. Notis itu apa ya? Notification itu loh. Notis. Notification itu pemberitahuan. Ya Tuhanku, ini pelajaran apa sih? Ya pokoknya merasakan, menyadari. Notis itu. Kita harus, karena ini penting. Karena pada saat kita hening, kita bisa melihat, Menyadari. Di sini melihat malah. Ya kan? Beneran melihat. Melihat, menyadari. Emosi yang sedang kita Jalani, hadapi itu apa? Aku marah. Nah, itu emosi. Itu emosi negatif. Aku kangen. Aku kecewa. Aku kecewa. Kadang-kadang, kita sakit hati itu gak tahu emosinya apa. Jadi misalnya kita lagi deket, ada satu anak kantor yang lucu gitu terus. Kita kasih perhatian, dianya diem-diem aja gitu. Aku kecewa gitu ya. Ini kayaknya curcol deh. Enggak. Mana ada, sini anak kantor. Itu sering aku sih. Aku sering memperhatikan orang, itu is in the blood gitu ya. Ada di darahku. Memperhatikan orang in detail, baik klien maupun teman dekat, sahabat, anak, dan lain sebagainya. Terus pada suatu ketika saya membutuhkan perhatian yang sama, dengan alasan, ya kan kamu tahu semua. Aku gak ngerti kamu maunya apa atau takut salah kalau melakukan sesuatu. Itu aku rasanya kecewa. Yang sering kali kemudian kita katakan adalah, aku loroh hati. Padahal bukan loh. Kita kecewa. Itu yang perlu dilakukan? Iya. Jadi kita menyadari dan melihat, sebenarnya emosi negatif apa yang Anda sebut dengan sakit hati? Oke. Itu yang perlu dilakukan pertama? Iya. Lakukan dulu itu yang pertama. Apa tadi jenis? Jadi hening untuk memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Yang kedua adalah merasakan pikiran. Pada saat kita marah, sebel, kesel, benci, kecewa, dan lain-lain, ya gitu. Pikiran kita itu ruwet. Betul. Kita overthinking, kita prejudis, kita judgment, dan lain sebagainya. Habis makan apa-apa, Mbak? Apa sih? Kok kamu Inggris hari ini? Masa sih? Iya. Oke. Gak bapak. Saya akan ganti. Saat ini karena kemauan netizen, saya mau berbahasa Jawa. Jangan. Ben Kapok, Prasano. Jangan. Nanti yang paham cuma Eyang Yanni, Pak Wahyu. Sudah ada. Eyang Yanni gak ada. Ada, sudah paling atas itu lho. Mana, mana? Mulul dibuka lho. Oh, turun tak buka. Nyun Sewu, sugeng dalu Eyang Yanni. Saya kalau begitu di Ulo, Jeng Octorina gitu, terus aku terus lenggut-lenggut tau. Ya, aman. Gini ya. Sudah gak? Lenggut-lenggut itu, apa? Kepalanya yang gitu, kanan-kiri, kanan-kiri. Kemudian, ada lagi. Gak ada namanya tapi. Muantap. Wih, ini masak pambak sih. Gabut bro, statusnya. Lho, gak harus. Gak harus terus di itu ya. Ya, jadi pada saat kita ruwet overthinking, yang dilakukan seringkali adalah membiarkan overthinking itu menjadi hanya sebatas overthinking. Iya. Betul. Ya. Dirasa kayak dipikir-pikir. Betul. Padahal memikirkan perasaan, merasakan pikiran itu, lagi-lagi saya harus bilang bahwa pada saat kita overthinking, selesaikan overthinkingnya. Jadi apa yang harus dilakukan tadi? Ya, selesaikan apa misalnya overthinkingnya. Aku kalau gak kaya gitu ya. Aku kalau gak kaya, gak punya uang, nanti aku gimana? Terbuka, kan? Diselesaikan. Aku kalau gak kaya, gak punya uang, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa bayar kos. Jadi aku harus bekerja lebih giat. Oke. Aku harus cari suami yang kaya raya. Aku harus, yang harus itu adalah bagaimana kita implementatif atau solutif terhadap penyelesaian overthinking tersebut. Kalau sih soal disangkutkan dengan sakit hati tadi, overthinkingnya, aduh, kok dia tuh begini sih, aku tuh sudah kasih perhatian, kok dia diem aja ya, dia suka sama aku gak sih, aku sedih gitu. Iya. Gitu banget ya. Iya, iya. Mintat loh yang itu, aku gak loh. Jadi, pada saat kita merasakan itu, kita melakukan sesuatu. Misalnya, aku kasih perhatian, sudah bilang belum kalau kamu suka? Belum. Orang belum tentu tahu bahwa perhatian itu adalah tanda bahwa kita menyukainya. Kadang-kadang waktu diberikan perhatian, ya just that. untuk ngomong terima kasih aja, belum tentu. Orang tahu. diberikan perhatian. Terima kasih.